Intro Polres Sarolangun melalui set reserse narkoba berhasil menangkap diduga pelaku pengedar narkoba warga desa Muaroketalo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Pelaku diketahui berinisial SR berusia 44 tahun. Ditangkap oleh anggota reserse narkoba saat sedang berada di rumahnya. Kapolres Sarolangun AKBP Dadan Wiralaksana membenarkan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan penyelidikan. Kemudian baru anggotanya bergerak dan berhasil mengamankan pelaku serta melakukan penggeledahan di rumahnya yang disaksikan oleh masyarakat sekitar beserta perangkat desa. Setelah melakukan penggeledahan, Polres Sarolangun berhasil menyita yakni 4 klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, dan 42 butir pil diduga narkotika jenis ekstasi, serta 1 unit timbangan elektronik dan 1 unit handphone jenis Nokia. Adapun kegiatan itu, kami bisa melakukan penangkapan 1 TSK dengan inisial SF, dengan BB 0,5 on sabu-sabu, kemudian ditambah dengan ekstasi sejumlah 42 butir. Juga ditambah BB lain, ada plastik klip, kemudian juga ada timbangan. Hasil kegiatan ini adalah info yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita, kemudian kita tindak lanjuti, dan Alhamdulillah dengan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota kami, melaksanakan bedik, Alhamdulillah info yang disampaikan itu betul adanya, dan kami lakukan penangkapan. Dadan menjelaskan, sampai di bulan September 2018, Polres Sarolangun telah menangani 42 kasus dan 66 tersangka. Yang telah diamankan yaitu jumlah sabu mencapai 1 kg lebih dan ganja 10 kg lebih, serta pil ekstasi mencapai 500 butir lebih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan kurungan paling rendah 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, serta denda 20 miliar rupiah. Dari Jambi, Andi Saputra, Tribrata TV, Salam Tribrata.